Di tengah polemik operasi tangkap tangan atau OTT KPK pada dugaan kasus suap di Basarnas, salah satu petinggi KPK jadi sorotan, ia adalah Wakil Ketua KPK Nurul Gufron yang ketahuan warganet mengikuti akun tidak senonoh di media sosial Twitter. Menanggapi hal itu, mantan penyidik KPK Novel Baswedan menyebutnya sebagai pelanggaran kode etik dan memalukan. Komentar itu diunggapkan oleh Novel Baswedan melalui cuitan akun Twitternya pada Sabtu 29 Juli. Di situ, Novel seakan memberikan sindiran kepada dewas KPK yang tidak sanggup melaksanakan tugas pokoknya, sehingga menurutnya percuma saja melaporkan soal tindakan yang dilakukan Nurul Gufron ini. Ada pun selain Novel Baswedan, mantan pegawai KPK Tata Koiriyah juga menyoroti aksi Nurul Gufron mengikuti akun tidak senonoh. Ia mengaku heran bagaimana bisa seorang petinggi KPK melakukan aksi seperti itu. Sebagai informasi, sorotan soal aksi Nurul Gufron ini berawal dari cuitan warganet. Pada Jumat 28 Juli, pemilik akun atitsme underscore rbh mengunggah tangkapan layar beberapa akun yang diikuti oleh Nurul Gufron. Akan tetapi, setelah ditelusuri, Nurul Gufron telah mengunfollow akun tidak senonoh tersebut. Sontak, para warganet turut memberikan komentar. Dengan sarkas, mereka menyebutkan jika KPK mungkin saja kilaf seperti kasus sebelumnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!